Assalamualaikum, salam sehat bro Kalian lihat meter yang banyak di pasaran sekarang Ini maksimum 30V, ini maksimum 100V Awalnya saya membeli, salah kirim Saya pesan 100V, dapat mengukur 100V Yang dikirim 30V Kemudian saya foto dengan cara seperti ini Saya perlihatkan kabel untuk mengukurnya Kemudian saya beri tambah alat mengukur tambahan seperti ini Akhirnya yang jual bertanya Itu kan belum dicoba pada tegangan 100V Kalian paham maksudnya? Jadi sebetulnya saya mentes apakah yang menjual mengerti masalah meter digital ini Oke, apakah kalian bingung juga dengan menggunakan input 6V Saya bisa mengukur tegangan 30V dan 100V Dengan cara seperti ini Lalu, kenapa kalian perhatikan Ini meternya kedip lebih cepat Oke, untuk memahaminya kalian lanjutkan saja menonton video ini Sebelum saya lanjutkan, kalian perhatikan Untuk sementara ini, meter ini lebih mahal yang bisa mengukur 100V Padahal sama saja, hanya beda di software-nya Nanti akan saya jelaskan Ini akan saya ukur tegangan inputnya Kalian perhatikan antara meter yang 30V dan 100V Oke, pertama akan saya ukur dahulu tegangan minimum yang dapat digunakan pada kedua meter ini Kalian perhatikan perbedaannya Saya kecilkan tegangan inputnya Oke, kesimpulannya kalian lihat Dengan tegangan 4,3 meter yang mengukur 30V sudah tidak sanggup Sedikit redup Bila inputnya saya kecilkan lagi, akan mati Kalian lihat Sudah mulai mati Dan kedip Jadi, meter yang mengukur sampai 30V Tegangan minimum sebaiknya 5V Jangan lebih kecil Sedangkan yang mengukur sampai 100V Masih sanggup Saya coba kecilkan lagi Oke, kesimpulannya Walaupun meter ini masih dapat digunakan pada tegangan 2,7V Tapi sudah tidak presisi lagi Jadi, minimum untuk meter yang bisa mengukur 30V Minimum sebesar 6,5V Sedangkan yang satunya lagi Minimum sekitar 4,5V Kenapa ini minimum 6,25V? Karena ini menggunakan regulator 7,8V Sedangkan ini menggunakan regulator 3,3V Paham ya, bro? Kesimpulan pertama dalam percobaan ini Kita dapat menentukan tegangan minimum ke 2 meter ini Oke, selanjutnya Kemudian saya menggunakan input 6,3V ke 2 meter ini Dan menggunakan input yang sama Terbaca 10,2V dan 30,9V Kalian perhatikan meter yang maksimum 30V Kalian lihat dahulu Jadi, bila melebih 33V Dia tidak ada tandanya Sedangkan yang 100V ada seperti ini Saya kecilkan lagi Jadi, bila melebih 99V Dia akan ada tandanya seperti ini Sedangkan yang ini tidak ada Paham ya, bro? Jadi, masalah deteksi melebih yang diukur Meter ini yang lebih bagus Ada bedanya Sedangkan ini tidak ada Oke, kalian perhatikan Kalian perhatikan dahulu Pada meter ini semua ada jumpernya Seperti ini terlihat, bro? Oke, ini meter yang bisa mengukur 100V Kalian lihat jumpernya Jadi, bila kabel 2 Pasti jumpernya di short Jadi, bila ingin menggunakan kabel 3 Jumper ini harus open Ini yang bisa mengukur 30V Jumpernya yang ini Bila 3 kabel Open Bila ingin 2 kabel Kalian swap Paham ya, bro? Bila kalian menemukan 2 kabel Atau 3 kabel Sama saja Hanya berbeda di jumpernya saja Kemudian Perbedaan Sementara ini Sampai sekarang Perbedaan antara 100V Dan 30V Hanya dibeda potensiometernya saja Seperti ini Jadi, yang mengukur 100V Ada potensiometernya Sedangkan ini tidak ada Oke, saya gambar saja Agar kalian paham Jadi, kedua ini Menggunakan microcomputer Sorry Kedua ini Menggunakan microcontroller Dan tipenya juga Tidak saya tahu Karena dihapus datanya Oke, saya gambar saja dahulu Oke, ini yang 30V maksimum Sedangkan ini 100V maksimum Kalian lihat perbedaannya Jadi, ini sudah fix Walaupun dapat diatur Untuk pengukuran presisinya Untuk lengkapnya Bisa kalian lihat Videonya di sini Masalah ini Mudah-mudahan kalian paham Bila 30V Bila 30V kalian ingin Rubah menggunakan potensiometer Bisa juga Seperti ini rangkaiannya Jadi, kalian solder saja yang di sini Menggunakan potensiometer Di sini Kalian tambah saja Jadi, ini tidak digunakan Untuk mudahnya kalian gunakan saja 100kOhm Agar lebih fleksibel Paham ya, bro? Kemudian Dari skematik dasar ini Meter ini Kedua-duanya menurut saya Presisi Hanya saja beda di akurasi Bedanya akurasinya Kenapa? Karena besarnya yang diukur Jadi, yang belum mengerti microcontroller Kira-kira seperti ini Biasanya pada microcontroller Pembagian apapun yang diukur Dibagi menjadi 1024 Yang ini juga Jadi, kalau 30V maksimum Akurasinya tinggal kalian bagi saja 30V Dibagi 1024 Sedangkan ini 100 dibagi 1024 Paham ya, bro? Jadi, ini sekitar Berapa dapatnya? Ini sekitar 29 mili Anggap saja mili volt Bila digunakan mengukur volt Sedangkan ini 97 mili volt Akurasinya untuk meter ini Bisa mengukur Paling kecil 29 mili volt Sedangkan yang 100 volt Dapat mengukur Minimum 97 mili volt Jadi, seperti ini Bila ada tegangan di bawah 97 mili volt Dia tidak akan berubah Display-nya Paham ya, bro? Oke, yang keenam Atau yang keberapa Seperti yang Kita sudah coba Display untuk 100 volt ini Berubahnya lebih cepat Ini karena software-nya saja Jadi, tidak ada pengaruhnya Tapi, yang jelas Bila berubahnya lebih lambat Secara teori Lebih presisi Tapi, saya kira sama Oke, bro Mudah-mudahan kalian paham Terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton